Drama kasus pencabulan Santriwati di Kabupaten Pindrang memasuki babak baru, di mana terduga pelaku yang berinisial SM sebelumnya membanta telah melakukan tindak pencabulan tersebut dalam kompresi persenya di hadapan para awak media beberapa waktu lalu. Kasat reskrim Polres Pindrang AKP Dekimarisaldi dalam penjelasannya kepada awak media mengatakan, Sebelum terduga pelaku ditetapkan sebagai tersangka, pihak kepolisian terlebih dahulu melakukan gelar perkara dan memanggil beberapa korban yang juga sebagai saksi. Awalnya korban hanya satu orang, namun setelah dilakukan gelar perkara untuk mengumpulkan beberapa informasi dan bukti dari korban yang juga sebagai saksi, serta konfirmasi dengan pihak P2TP2A Bahtiar Tombong. Korban malah bertambah menjadi tiga orang Santriwati. Sehingga total korban bertambah menjadi empat orang. Dari keterangan korban yang juga sebagai saksi yang didampingi pihak P2TP2A Bahtiar Tombong, tiga dari empat korban ini bukan warga dari Kabupaten Pindrang. Pihak reskrim Polres Pindrang sudah melakukan pemanggilan kepada terduga pelaku untuk dilakukan pemeriksaan. Namun melalui penasehat hukumnya atau PH mengatakan, terduga pelaku berinisial SM sedang sakit. Olehnya itu, setelah terduga pelaku sehat, pihak kepolisian akan kembali melakukan pemanggilan yang kedua. Kepada terduga pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, pasal yang disangkakan adalah pasal 82 ayat 1 Junto 76E dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun penjara. Kasus yang diduga, kasus ini diduga pelakunya adalah SM, inisial SM, atas laporan dari keluarganya UA, korban, yang didampingi oleh P2TP2A, yang melapor pada tanggal 22 September. Untuk kasusnya kita sudah naikkan pada hari Senin kemarin, tanggal 1 November, kemudian hari gelar-gelar perkara, hari Kamis ini kita gelar perkara untuk penandapan tersangka. Hari Jumatnya kita kirimkan SPDP ke Kejaksaan. Nah, di Senin ini, tanggal 8 bulan 11 ini kita rencana untuk pemanggilan sebagai tersangka, namun yang bersangkutan tidak datang karena sakit, tadi pengecara yang datang ke sini membawakan surat sakitnya, jadi kita jangkaukan lagi pemanggilan kedua pada hari Kamis. Kalau SM ini, apa sebenarnya? Untuk inisial SM ini adalah oknum, ataupun buru, oknum buru yang salah satu pengajar di Pondok Pesantren di Pindrang. Untuk modusnya? Dari keterangan korban, dari keterangan sakit-saksi yang sudah kita BAP, oknum SM ini memanggil ataupun memerintahkan, awalnya memerintahkan korban untuk membersihkan ruangannya. Kemudian dikasih pendalaman, ditanya hafalan, terkait hafalan, kemudian terkait hafalan ayatnya, kemudian terkait pembacaan Al-Qurannya, kemudian secara tidak langsung, oknum ini memberikan semacam kasih sayang, dari pengakuannya kasih sayang kepada korban ini. Dari hasil terkasih kami, korban, dari keterangan korban, oknum Ustaz UA ini mencium jidat, pipi, dan bibir dari korban. Sejauh ini ada berapa pelapor santri yang melaporkan? Untuk korban ataupun saksi korban yang sudah kita terima laporannya, ada tambahan tiga orang dari pendampingan dari P2TP2A. Oh jadi saat ini kan belum sempat dipanggil, jadi masih ada pemanggilan? Kita akan panggil panggilan kedua, kita jawabkan hari Kamis, siang, kemungkinan sudah sembuh, kalau memang tidak datang lagi kita akan panggil ketiga. Dan ini sudah ditetapkan, kita tersangka? Sudah kita tetapkan, kita tersangka lihat jelas perkara pada hari Kamis kemarin. Untuk pasal yang kita kenakan, diduga melanggar pasal 82 ayat 1, Juntuh pasal 76E, Undang-Undang Pelindungan Perempuan dan Anak. Untuk ancaman pidana? Ancaman pidana minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun, dan denda 5 miliar. Dari Polres Pindrang, Tim Liputan mengabarkan.